Selamat datang di review mainan bersama gue Gilang Baskara dan kali ini ada SHF Iron Man 3 Iron Patriot Akhirnya dapet juga ini figur SHF seperti biasa bungkusnya gini dia baru ngeluarin yang Iron Patriot dan Mark 42 Ini dia setelah dulu ngeluarin yang Mark 6 dan War Machine akhirnya dia ngeluarin yang versi Iron Man 3 Langsung saja kita keluarkan dari boxnya oke Ini dia Iron Patriot ganteng sekali ya Catnya glossy gitu warnanya Warna merah, biru, merah, eh merah, biru, silver Menuncul di Iron Man 3 saat dicuri Apa sih gue lupa ceritanya Pokoknya di chat ulang gitu deh Jadi jahat Jadi gak bisa diatur Sama hammer industri ya Ya itu mah Iron Man 2 Ya itu lah pokoknya Artikulasi standar SHF Biasa semua bisa bergerak Kepalanya muter-muter Tangannya bisa diputer juga Ya copot lagi ininya Sekunya double joint Pergelangan tahan jadi puter Apertorso ada Pinggangnya juga ada sedikit Kakinya Lututnya sama Pergelangan kaki Sama seperti Mark 6 dan Iron Patriot Iron Patriot War Machine keluaran SHF Kakinya tuh die-case Cuma bagian sini nya nih Jadi bagian bawahnya die-case berat Jadi mungkin kayaknya bisa jadi lebih gampang untuk Karena die-case kayaknya lebih gampang untuk di Berdiriin Untuk aksesoris Terus dia dapat Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Banyak juga nih Tujuh Buat nembak Apa sih Api-api buat tembakan-tembakan gitu deh Dari tangan dan Kakinya Ada yang bisa buat dipasang di kaki ini kayaknya Ini ceritanya dia lagi terbang Ada yang bisa dipasang di minigun yang dipundak ini Nah Tangannya juga dapat Berapa pasangnya Dapat Satu Tiga pasang alias enam biji Ini tangan yang terbuka biasa Tangan yang ada jendulannya buat masang api Ada dua Tangan yang kebuka rapat tadi ini yang kebuka Semua Ini yang buat masang Api di tangannya nih Nah Jadi ceritanya dia Nembak Caranya gampang Kalau mau masang tinggal di Copot Tangan yang lagi Ngepalnya Terus dipasang Aja deh Udah Sudah jadi deh Iron Patriot Untuk ukuran Iron Patriot dan Mk5 Mk6 SIF Sama War Machine Revoltek Lebih tinggi Revoltek sedikit ukurannya Iron Patriot ini gue pre-order dari bulan Juni Baru dapet bulan November Harganya Rp660.000 Sekarang Udah banyak yang jual ready nya Nah beda ya Sekitar segitu lah Rp600.000 yang jual Rp700.000 juga Ya pokoknya sekitar segitulah Kalau kalian mau beli Jangan lebih mahal dari itu Terimakasih sudah menonton review mainan Ini Iron Patriot Sampai jumpa di review-review mainan berikutnya Dadah